Intro Salam jumpa kembali dalam Renungan Harian GKI Kuitang Jumat 29 September 2024 Pembacaan Alkitab kita pada hari ini dari Markus 7 Ayatnya yang ke-29 yang demikian bunyinya Lalu kata Yesus kepada perempuan itu Karena perkataanmu itu, pergilah Setan itu sudah keluar dari anakmu Salam Jumat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Kiranya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang baik Dalam keadaan yang suka cita Jumat yang terkasih tentu Kita pernah mendengar Sebuah nasihat yang berkata Hati-hati kalau bicara Karena ucapan itu adalah doa Sebagian besar masyarakat Percaya bahwa ucapan adalah doa Ucapan dari seseorang adalah doa Bagi diri sendiri maupun juga orang lain Namun pada praktiknya Kata-kata memiliki daya yang punya pengaruh yang besar Dalam kehidupan seseorang Misalnya Seorang anak akan tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri Dan berkembang baik Bila dalam kehidupannya senantiasa didukung dengan kata-kata yang positif Dan kata-kata yang membangun Namun sebaliknya Jika seseorang yang kepadanya seringkali Yang mendengar kata-kata negatif Yang merendahkan Yang menghina Yang mengkucilkan Maka dia akan tumbuh menjadi seseorang yang rendah diri Dan tidak memiliki motivasi yang kuat Kata-kata dan ucapan memiliki daya yang luar biasa Dicatat dalam bacaan hari ini Kata-kata dan ucapan itu adalah milik seorang ibu dari bangsa Siro-Venisia Saat itu anak dari ibu Siro-Venisia ini Sedang kerasukan setan Maka datanglah dia kepada Tuhan Yesus Memohon agar Tuhan Yesus Mengusir setan dari anaknya itu Pada awalnya Tuhan Yesus menolak permohonan si ibu ini Tetapi si ibu ini tetap percaya kepada Tuhan Yesus Katanya benar Tuhan Tetapi anjing yang di bawah meja Juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anaknya Pada ayat yang ke-28 Kata-kata yang diucapkannya telah mampu menggerakkan hati Tuhan Yesus Untuk menolong anaknya yang kerasukan setan Alhasil dengan kata-kata itu Anaknya sembuh dari kuasa setan Tentu saja kata-kata yang diucapkan oleh sang ibu dari Siro-Venisia ini Tidak hanya sebatas di bibir saja Tetapi juga berasal dari kedalaman hatinya Yang disertai doa Yang disertai juga dengan harapan yang besar untuk kesembuhan anaknya Jumat yang dikasih Tuhan berefleksi dari kisah hari ini Maka marilah kita bertanya pada diri kita Apakah setiap kata dan setiap ucapan yang keluar dari mulut kita Telah memberi daya yang positif bagi sesama Atau malah jangan-jangan sebaliknya Kata dan ucapan mulut kita justru merendahkan dan menyakiti sesama Saat kita mendengar kisah ibu Siro-Venisia Marilah kita merubah Cara kita berucap Cara kita bertutur kata Mari kita mengucapkan perkataan yang baik Perkataan yang membangun Perkataan yang positif Menasehati dengan perkataan yang penuh dengan kasih Menguatkan yang lemah dengan perkataan yang menghibur Dan biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut kita Menjadi doa yang membangun dan memberkati sesama kita Selamat berefleksi untuk setiap kita Tuhan memberkati Mari Bapak Ibu yang Tuhan kasihi kita berdoa Ya Allah ampuni kami ketika kami Tidak bijak menggunakan Bibir mulut kami Untuk kami Mengeluarkan kata demi kata Mungkin juga ada yang terluka Ada yang tersakiti melalui perkataan kami Ajar kami ya Tuhan Agar mulut kami Tuhan terus berkati Sehingga apa yang keluar dari bibir mulut kami Hanya kata-kata yang penuh dengan kasih Yang akan memperbaiki relasi Yang akan menyatukan Yang akan juga saling menguatkan Mampukan kami untuk menghidupi dan memelihara Mulut Bibir kami hanya untuk mengeluarkan Kata-kata yang positif Yang mungkin menjadi harapan dan doa bagi orang lain Inilah kami ya Tuhan Kurapi dan berkati kami Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami telah berdoa Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton